Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Kamis tanggal 9 September tahun 2021. Pada Mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 5 partai spesial dari Liga-Liga Top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan, yaitu laga antara Brazil vs Peru. Dan mari kita lihat disini untuk pasaran laga tersebut yaitu, Brazil 4-1-4 dan over-under 2,5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Disini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang sang-sangat bagus, dimana sama-sama sukses meraih kemenangan di laga terakhir kemarin. Melihat performa kedua tim, sepertinya kedua tim sama kuat. Namun melihat kualitas pemain Brazil yang di atas Peru, membuat kami yakin untuk menjagokan Brazil di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Brazil 4-1-4 dan under 2,5. Dan kami lebih sarankan Sobat bermain Brazil 4-1-4, dengan prediksi skor 2-0. Lanjut ke partai kedua, masih dari kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan, dimana ada laga antara Uruguay vs Ecuador. Dan untuk pasarannya yaitu Uruguay 4,5 dan over-under 2,4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Disini kita lihat Uruguay dalam performa yang cukup bagus, dimana di dua laga terakhir belum terkalahkan, dan meraih satu kemenangan. Sementara itu Ecuador dalam performa yang sedikit menurun, dimana di laga terakhir hanya mampu bermain imbang. Melihat performa kedua tim, kami sedikit lebih menjagokan Uruguay yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Uruguay 4,5 dan over 2,4. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Uruguay 4,5, dengan prediksi skor 2-1. Sebelum masuk ke prediksi selanjutnya, kami ada info menarik nih, untuk Sobat yang ingin bermain bola online, kami sarankan gabung di situs bola yang aman, resmi, dan terpercaya. Yaitu Kaya Bola, dan untuk link pendaftaran, Sobat bisa klik link yang sudah kami pin di kolom komentar. Oke mari kita lanjut partai ketiga, masih dari kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Selatan. Ada laga antara Paraguay versus Venezuela, dan untuk pasarannya yaitu Paraguay 4,3,4 dan over under 2,4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Paraguay dalam performa yang kurang baik, dimana di dua laga terakhir belum mampu meraih kemenangan, dan menelan satu kekalahan. Sementara itu Venezuela dalam performa yang lebih buruk lagi, dimana menelan kekalahan beruntun di dua laga terakhir. Melihat performa kedua tim, kami lebih menjagokan Paraguay yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Paraguay 4,3,4 dan over 2,4. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Paraguay 4,3,4, dengan prediksi skor 2,1. Lanjut partai keempat, masih dari kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Selatan. Dimana ada laga antara Colombia versus Chile. Dan untuk pasarannya yaitu Colombia 4,5 dan over under 2,4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Colombia dalam performa yang kurang begitu baik, dimana hanya mampu meraih hasil imbang di dua laga terakhir. Sementara itu Chile dalam performa yang sedikit lebih buruk, dimana tidak pernah menang di dua laga terakhir, dan menelan satu kekalahan. Melihat performa kedua tim, kami sedikit lebih menjagokan Colombia di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Colombia 4,5 dan over 2,4. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Colombia 4,5, dengan prediksi skor 2,1. Dan partai terakhir, atau partai kelima, masih dari kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Selatan. Kita lihat laga antara Argentina versus Bolivia. Dan untuk pasarannya yaitu Argentina 4,2,3,4 dan over under 3,4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Argentina dalam performa yang sangat menawan, dimana sukses menyapu bersih empat laga terakhir dengan kemenangan. Sementara itu Bolivia dalam performa yang sangat buruk, dimana tidak pernah menang di lima laga terakhir, dan menelan empat kekalahan. Melihat performa kedua tim, jelas kami sangat menjagokan Argentina yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Argentina 4,2,3,4 dan over 3,1,4. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Argentina 4,2,3,4, dengan prediksi skor 4,0. Oke itulah beberapa partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu Sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi Sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk Sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi Sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 8 partai pertandingan yang kami berikan, Sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar Sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlaymania, dan jangan lupa WD ya!